assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu lara salam satu opi salam jodor hari CVS Odor tokoh senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat CVS Odor berjumpa lagi dengan channel CVS Odor dengan saya Arsi Jambul Oke teman-teman di video kali ini kita mau tes akurasi senapan angin bocap disetet Oke yang ini ikutan cuci gudang ini bocap disetet kita mau tes akurasinya biar teman-teman pada lihat tes akurasi dari senapan deset itu bagaimana sih mas nah ini tes akurasinya disimak baik-baik untuk larasnya udah tahu ya kalian ya teman-teman larasnya pakai larasa 2s Oke untuk peluru yang cocok teman-teman peluru yang cocok ini pakai Hercules jadi kalau untuk Hercules Hercules terus ya teman-teman untuk tekanan angin ditabung ini masih 2500 PSI untuk jarak akurasinya kurang lebih 25 meter mantap sekali Oke ini kita mau tes akurasinya kalian simak baik-baik videonya untuk tes akurasinya itu masih kosong ya teman-teman disitu Oke ini pakai peluru Hercules Hercules kita saksikan Oke agak diatasnya dikit itu Nah kalau udah disitu terus nanti kita tarik sedikit untuk teleskopnya Oke mantap sekali Oke mantap dropping ruapat banget kita agak keatasin sedikit untuk teleskop untuk teleskop untuk teleskopnya mantap sekali Oke teman-teman kita buat pelung satu lubang hai 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 mantep pelung satu lubang Oke kita arahin kiri dikit mantep Oke mantep sekali teman-teman hai 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 mantep pelung satu lubang lagi teman teman oke mantep banget oke teman teman oke pelung lagi satu lubang teman teman ini gak kehitung untuk pelurunya udah berapa oke pelung lagi satu lubang teman teman mantep banget oke kita tambahin lagi pokoknya pelung lagi satu lubang teman teman oke tambahin lagi teman teman oke pelung lagi satu lubang teman teman mantep banget pelung lagi satu lubang teman teman mantep banget oke kita tambahin lagi teman teman oke Mantep banget Pelung satu lubang Satu kali lagi Oke Biar lebih agel lagi Mantep Pelung satu lubang Oke Lulus tes akurasi Senapan angin bocap Dicetet Jadi anginnya di 2500 Sekarang tinggal di 2300an Banyak banget Ini agak lebih irit sedikit ya teman-teman Oke mantep banget Nah ini manometernya Tuh dalemannya Udah dalemannya stainless Mantep bocap Dicetet Oke nanti kita Ngobrol Bahas tentang senapan angin bocap Dicetet ini Nah ini Senapannya mantep banget Ini pakai real pikat ini Nanti kalian juga dapat bonus real pikat ini Tenang saja Oke Terima kasih teman-teman Dicetet Oke teman-teman Tadi udah lihat ya Tes akurasi dari senapan angin Bocap Dicetet Mantep sekali Ini dia Senapan angin bocap Dicetet Tadi akurasinya Nitik pelung satu lubang Untuk pelurunya Cocoknya pakai Hercules Mantep banget Sampai-sampai Tadi gak kehitung Berapa kali tembakannya Mantep sekali Ini dia Senapan angin Bocap Dicetet Oke Teman-teman Mantep banget Oke kita mau bahas sedikit speknya Kita Nostalgia lagi Kemarin udah dibahas speknya Tapi kita mau Teman-teman Biar lebih ingat Spek dari senapan angin Bocap Dicetet ini Teman-teman Oke Sebelum Saya lanjut Untuk spek dari Bocap Dicetet ini Alangkah baiknya Teman-teman Diklik tombol subscribe Dan tombol loncengnya dulu Oke Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah mengklik tombol subscribe Dan tombol loncengnya Saya ucapkan terima kasih banyak Semoga rezekinya Kawan-kawan lancar Panjang umur sehat selalu Amin Amin Ya Rabbul Alumin Oke Kita bahas Larasnya dulu Teman-teman Untuk laras dari Senapan angin Bocap Dicetet ini Dia menggunakan Laras dari Bahan baja Simples OD13 Salur 12 Panjang 60 cm Untuk OD Sorry Untuk Merek larasnya Dia menggunakan Laras H2S Super Mantep banget Ini menggunakan Laras H2S Super Panjang 60 cm OD13 Alur 12 Mantep sekali Untuk Laras H2S ini Untuk jaraknya Bisa 50-60 meter Groping rapet Mantep banget Pokoknya Teman-teman Ini Bisa Groping Buat long range Juga Mantep banget Untuk senapan angin Bocap Dicetet ini Joss Pokoknya Untuk pelurunya Tadi Ingat-ingat ya teman-teman Pelurunya Pakai Hercules Jadi Kalau udah Cocoknya Hercules Hercules Terus Teman-teman Seperti itu Ini Cocoknya Pakai Hercules Joss Pokoknya Oke Untuk Serobongnya Ini udah pakai Serobong OD22 Udah ada Variasi Bolong-bolong Jadi Kelihatan Lebih gagah Lebih ganteng Lagi Senapan angin Bocap Dicetet ini Mantep banget Dan juga Udah ada Penutup Laras Atau Masih Pengganti Perdam Jadi Suaranya Bisa Menglegar Dan juga Kalau Nanti Teman-teman Dapat bonus Perdam Kita udah Setel Juga Dari sini Perdam Udah 38 Perdam Senyap Teman-teman Mantep Banget Pokoknya Oke Untuk cincinnya Udah ada Cincin menyangga Laras Dan juga Cincin Tabung Mantep Banget Oke Untuk Cara Merawat Larasnya Teman-teman Kalian Yang masih Pemula Untuk Merawat Laras Dari Baca Ini Mudah Banget Kalau Kalian Tidak Buat Menembak Nah Minimal Satu hari Satu minggu Itu Larasnya Diisi Dengan Minyak Atau Oli Pokoknya Semua Minyak Semua Oli Bisa Yang penting Gak Bikin Karatan Saja Seperti Itu Dimasukin Dari Depan Sini Biar Sampai Belakang Sini Nanti Ditembakkan Itu Udah Bisa Seperti Itu Teman Teman Jadi Pokoknya Teman Teman Merawat Laras Pemula Baca Itu Mudah Mudah Sulit Kalau Yang Udah Lama Mudah Banget Seperti Itu Kalau Gak Buat Menembak Sampai Sini Lebih Dua Minggu Biasanya Itu Teman Teman Itu Pada Diisi Peluru Minimal Satu Satu hari Satu Kali Itu Biar Alurnya Terjaga Alurnya Agak Karatan Biar Gak Rubah Juga Untuk Akuras Kalau Udah Karatan Biasanya Memang Rubah Untuk Akurasinya Seperti Itu Teman Teman Itu Cara Merawat Larasnya Biar Gak Mudah Rubah Ya Memang Kalau Pelurunya Jangan Digontak Ganti Peluru Kalau Gontak Ganti Nanti Juga Akurasinya Berubah Drastis Oke Sekarang Kita Lanjut Ke Tabung 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 Ini Menggunakan Tabung GSM Yang Lagi Gimana Ya Lagi Booming Di Dunia Senapan Angin Yaitu Tabung GSM Ini Tabung 500 CC Untuk OD Biasanya Teman Teman Tanya OD 60 Mantap Sekali OD Diameter Luar Jadi Ini Besarnya 60 500 CC Untuk Kapasitas Angin Di 2700 2800 PSI Mantap Banget Pokoknya Untuk Kapasitas Angin Sebesar Itu Bisa Berapa Kali Tembak Mas Nah Itu Biasanya Teman Tengah Pada Sering Nanya Kemarin Yang Semi Auto Sudah Memang Pures Banget Yang Semi Auto Kalau Yang Ini Dibuat Setelan Slow Bisa 40 Sampai 50 Kalian Lebih Kalau Buat Setelan Slow Kalau Buat Full Power 20 Sampai 30 Kalian Itu Full Power Buat Berburu Yang Besar Besar Buat Big Game Juga Mantep Buat Long Rang Ini Juga Mantep Banget Untuk Senapan In Bocap Day State Ini Oke Mantep Banget Untuk Tabung Ini Tabung GSM 500 CC Untuk Garansinya Juga Ada Teman Teman Tenang Saja Untuk Garansinya DCVA Sodor Juga Ada Garansi Tabung Sampai 2 Bulan Garansi Akurasi Sampai 2 Minggu Untuk Cara Merawat Tabung Cara Merawat Angin Minimal Kalau Udah 1000 PSI Silahkan Langsung Cepat Di Isi Teman Teman Ini Biasanya Kita Memang Sisa 1500 Langsung Kita Isi Soalnya Kalau Udah 1500 Udah Ganti Lagi Untuk Akurasinya Seperti Itu Angin Juga Penting Ya Teman Teman Buat Untuk Akurasinya Kalau Angin Di 2700 2800 PSI Itu Akurasinya Sampai 2000 PSI Itu Masih Stabil Kalau Udah Sampai 1500 Itu Memang Turun Dikit Seperti Itu Kalau Memang Teman Teman Pengen Angin Atau Teratur Angin Itu Biasanya Pakai Regul Bisa Sampai 1500 Itu Masih Stabil Angin Dan Juga Untuk Titiknya Masih Sama Itu Fungsinya Pakai Regul Seperti Itu Teman Teman Angin Bisa Stabil Keluarnya Sampai 1500 Itu Masih Stabil Titiknya Disitu Seperti Itu Teman Teman Mantep Banget Oke Untuk Pengisian Angin Dia Udah Menggunakan Mini Coplar Tinggal Dicolokkan Saja Keselang Pompanya Mantep Banget Oke Untuk Chambernya Teman Teman Untuk Chambernya Ini Menggunakan Chamber Dural Seri 6 Pembuatan Semi CNC Daleman Udah Daleman Stainless Ini Untuk Triggernya Ini Udah Stainless Juga Teman Teman Dan Juga Hammernya Ini Udah Stainless Tinggal Ini Saja Kalau Yang Mau Full Stainless Tinggal Hammernya Saja Digenti Full Stainless Tinggal Hammernya Saja Teman Teman Mantep Banget Udah Kayak Full CNC Ini Dural Seri 6 Pembuatan Semi CNC Tapi Dalemannya Udah Stainless Mantep Banget Daleman Udah Stainless Oke Mantep Banget Teman Teman Oke Untuk Cancel Kokang Bisa Kanan Dan Juga Bisa Di Kiri Teman Mantep Banget Untuk Maggagin Nanti Letaknya Masih Sama Dapat Juga Maggagin Bonus Dan Juga Single Shoot Teman Teman Maggagin Nanti Udah Kita Setel Dari Sini Dan Juga Pardam Udah Kita Setel Juga Dari Sini Untuk Tarikannya Ini Udah Tarikan Stainless Juga Ini Tarikannya Disini Udah Stainless Juga Mantep Banget Ini Tarikannya Tarikan Shit Lever Oke Mantep Yang Gak Tau Untuk Speknya Dalamannya Ini Hampir Semuanya Udah Stainless Teman Mantep Banget Oke Triggernya Kelihatan Pake Trigger Match Oke Udah Ada Safety Triggernya Juga Mantep Banget Untuk Setelan Power Disini Kalian Bisa Buat Setelan Irit Dan Juga Setelan Buat Full Power Big Game Untuk Buruan Buruan Besar Mantep Banget Teman Oke Untuk Rail Ini Pake Rail Picatinny Seperti Ini Nanti Dapat Bonus Rail Picatinny Juga Teman Teman Kalian Dapat Bonus Rail Picatinny Juga Pokoknya Tenai Saja Rail Picatinny Kita Bonus Mantep Banget Oke Untuk Popernya Ini Menggunakan Popernya Klasik Ada Banyak Varian Popernya Juga Untuk Bocap Death State Nanti Teman Teman Bisa Langsung WA Saya Untuk Lihat Senapan Nangin Bocap Death State Bisa Sekali Ini Popernya Pake Setelan Pipi Juga Teman Teman Mantep Banget Ini Terbuat Dari Bahan Kayu Mahone Ini Bocap Death State Sekarang Dia Lebih Penampilan Klasik Oke Seperti Itu Klasik Semuanya Mantep Banget Oke Semuanya Udah Jelas Sepek Dari Senapan Nangin Bocap Death State Sekarang Lanjut Ke Harganya Ini Bocap 31 Mei Makanya Saya Tes Akurasi Senapan Angin Cuci Gudang Seberapa Kuat Akurasinya Mantep Banget Bocap Death State Udah Kelihatan Akurasinya Bisa Nitik Satu Lobang Mantep Banget Untuk Harganya Lagi Cuci Gudang Cuma 3 Juta Rupiah Saja Mantep Banget Udah Dapat Bonus Tali Sandang Gantung Peluru Peluru Tes Magajen Perdam Sama STKS Mantep Banget Untuk Ongkirnya Nanti Kalian Bisa Langsung WA Ke Saya Untuk Ongkirnya Nanti Kita Kasih Tahu Untuk Ini Dapat Susp Diongkir Soalnya Harganya Udah Ikut Darga Cuci Gudang Mantep Banget Ini Bocap Death State Meskipun Lagi Ikut Cuci Gudang Tapi Akurasinya Boleh Dijamin Jarak Long Rang 50 60 Meter Oke Banget Untuk Senapan Bocap Death State Laras Pakai Daleman Daleman Stainless Mantep Banget Daleman Stainless Hampir Semuanya Stainless Tinggal Merubah Ini Saja Setelan Power Stainless Sama Ini Udah Jadi Full CNC Mantep Banget Oke Teman Teman Udah Jelas Ya Pembayaran Juga Gampang Banget Bisa Cod Bayar Di tempat Bisa Juga Transfer Langsung Lunas Mantep Transfer Langsung Lunas Ini Bisa DDP Seikhlas Bisa Juga Langsung Foto KTP Langsung Kita Kirim Oke Sebelum Pengiriman Juga Kita Tes Akurasinya Kita Video Kita Kirim Video Tes Akurasinya Bagi Teman-teman Yang Pengen Pesan Tele Yang Kayak Saya Tes Ini Telenya Pake Teleskop Sepik Ukuran 312x40 AOL Mantap Banget Teleskop Pake Teleskop Sepik Harganya Murah Meriah Cukup 650.000 Rupiah Bagi Yang Pengen Pesan Pompa Ada Dua Pilihan Pompa Ada Pompa HMS Ada Pompa AGEA Pompa AGEA Bisa Sampai 6000 PSI Harganya Cuma 800.000 Pompa HMS Sampai 4000 PSI Cuma 500.000 Rupiah Paket Full Set Bisa Langsung Kita Kasih Tahu Harganya Pokoknya Beli Di CVS Langsung Saja Di WA Nomor Adwin Saya 123 Saya Yang Pegang Semuanya Dengan Saya Mas Rizki Oke Sudah Jelas Semuanya Spek Dari Senapan Angin Boca D State Tenang Saja Nanti Teman Teman Dapat Spare Part Cadangan Spare Part Seal Spare Part Cadangan Ini Nanti Kalau Ada Kendala Apa Langsung Bubui Nomor Adwin 4 Saya Kasih Nomor Dipandu Sampai Tuntas Oke Terima Kasih Buat Teman Teman Yang Sudah Menyimak Video Ini Jangan Lupa Diklik Tombol Subscribe Dan Tombol Lonten Oke Saya Pamit Undur Diri Dulu Udah Jelas Semua Spek Dan Juga Kalian Udah Lihat Tes Akurasinya Juga Mantap Sekali Oke Terima Kasih Saya Rizki Jabul Pamit Undur Diri Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Satu Salam Satu Salam Joder Toko Senapan Angin Terbesar Kedua Di Indonesia Ingat Saya Menengin Ingat CBR Zoder